Salam kenal ya Nah pada kesempatan kali ini Kia mau bahas cerita anime Seirei Gensuki nih Atau Spirit Chronicles Season 1 Nah gak pake lama kita langsung Lalu ceritanya Jadi beberapa tahun yang lalu di negara Jepang Terdapat dua anak kecil Bernama Ama Kawaharuto Dan juga Ayasemi Haru Dimana mereka berdua merupakan Teman masa kecil atau yang biasa Disebut sebagai Osana Najimi Namun Dikarenakan kedua orang tua Haruto Bercerai membuatnya terpaksa Harus pindah rumah Mengetahui bahwa dirinya harus Berpisah dengan Haruto Membuat Miharu pun seketika langsung Menangis Agar Miharu gak sedih Haruto pun berjanji Jika mereka berdua udah besar Maka Haruto akan menikahi si Miharu Dan tentu dong setelah Mengetahui hal itu dan karena Miharu Suki sama Haruto Haruto langsung mengetujuinya Dan beberapa tahun kemudian Ketika mereka SMA gak dijamka Haruto ini satu sekolahan dengan Miharu Namun jenis manis yang dibuat Sewaktu masih kecil itu terasa sangat Pahit ketika melihat kenyataannya Dimana di sekolah itu Haruto melihat Miharu yang sedang berduaan Mesra dengan pria lain Dan lebih parahnya lagi Setelah tiga tahun di SMA bareng Ini si Miharu sama sekali gak pernah menemui Haruto Nah ringkas cerita Haruto ingin melupakan segalanya Dengan menyibukkan diri hingga kuliah Di universitas Nah Haruto ini selalu belajar dengan keras Agar supaya bisa melupakan wanita yang ia cintai Haruto juga selalu berlatih pedang bersamakan Pada suatu hari ketika pergi berangkat kuliah Ini Haruto melihat dua wanita Yang selalu naik bus sama seperti dirinya Dan ternyata kedua wanita ini Suka alias defense sama Haruto Nah ketika dalam perjalanan Bus yang ditunggangi oleh mereka Mengalami kecelakaan Dimana terdapat kereta Dimana akibatnya itu superbus yang pinsan Karena mengantuk Nah bus tersebut hancur labur Lantas membuat Haruto dan kedua gadis itu pun Meninggal dunia Namun untungnya Berkah sihir pemanggil Membuat jiwa mereka bertiga Itu berpindah ke dunia lain Atau yang lebih kita kenal sebagai Isekai Nah sebenarnya jiwa atau ingatan Haruto itu Berpindah dan bukan berinkarnasi Kenapa? Karena jiwa kesadaran atau ingatannya itu Masuk ke dalam tubuh seorang anak yang Bernama Ryo Nah anggap aja Haruto itu berinkarnasi jadi Ryo Nah ingatan asum si Ryo ini Terhubung dengan Haruto dan Miyato Nampaknya lah sebalik Ryo ini Dulunya saat itu tinggal berdua sama ibunya Dimana rumor mengatakan bahwa Ayahnya si Ryo ini meninggal Akibat dibunuh oleh teman dekatnya sendiri Ibunya ini bernama Karasuki Ayame Jadi sewaktu masih kecil Ibunya berjanji bahwa Akan membawa Ryo ke kampung halamannya Yang bernama Yakumo Namun sayang Sebelum menempat di janjinya Terdapat seseorang misterius Yang langsung membunuh ibunya Ryo Tepat di depan mata anaknya Tentu melihat ibunya yang terbunuh Membuat Ryo pun seketika langsung membantu Akibat ketakutan Nah namun ajaibnya Itu si Ryo berhasil selamat Dari seseorang misterius Yang telah membunuh ibunya sendiri Hingga Sampailah Ryo pada sebuah daerah Yang sangat kumpung Karena udah gak memiliki orang tua Dan juga kerabat Memaksa Ryo harus menjalani hidup Dengan sangat amat kerasnya Hingga pada suatu hari ini Ketika sakit demam Ingatan atau jiwa milik Haruto pun Masuk ke dalam tubuh milik si Ryo ini Nah pada awalnya Haruto merasa kibingungan Kenapa dirinya bisa berada Pada tubuh si Ryo Namun sayang ketika ingin berpikir Terdapat tiga pria parugaya Yang langsung usir Ryo Mengingat tubuh Ryo ini sangat gelo Dan Ryo pun keluar dari rumah itu Jadi sedikit gambarannya Desa atau daerah umum ini Merupakan tempat tinggal Para penduduk ekonomi kelas bawah Dimana rata-rata penduduknya itu Merupakan sekelompok kriminal Termasuk ketiga pria Yang mengusir si Ryo tadi Nah terlepas dari itu Ketika selesai manis Secara tiba-tiba Ada empat wanita Berjuga bagus Yang langsung menghampiri si Ryo Nah tujuan mereka itu Datang ke daerah umum Yakni ingin bertanya kepada Ryo Apakah dirinya melihat Seorang anak kecil Berlambut umum Nah dikarenakan Vanessa bertanya Dengan nada ngegas Ryo pun juga Memberikan jawaban ngegas Bahwa dirinya Nggak tahu akan hal itu Akan tetapi Suasana ngegas itu pun berubah Ketika wanita cantik Bernama Celia Claire Bertanya secara lembut kepada Ryo Namun sayang bahwa Ryo Benar-benar tidak tahu Akan anak yang dimaksud Nah Ryo pun menyarankan Sebaiknya mereka semua Pergi dari desa kumuh itu Yang merupakan tempat tinggal Para kriminal berkumpul Kenapa Karena jika mereka tetap Mau melanjutkan pencarian Setidaknya mereka Menggunakan pakaian kusut Supaya pendutuk desa Tidak curiga Nah untuk jaga-jaga Celia menggunakan Sihir area Yang bertujuan Untuk mendeteksi mana Atau daya sihir Pada tubuh seseorang Namun Bukanya menemukan Gadis yang dicari Melainkan Celia menemukan mana Yang sangat besar Pada tubuh Ryo Nah sebelum mereka pergi Sebagai ucapan terima kasih Atas salam Ryo Celia pun memberikan Ryo Beberapa koin dolar Isekai Nah melihat koin dolar Isekai yang diberikan Terlalu banyak Ryo pun langsung Segera pulang ke rumah Kalau terus di luar Maka bisa aja Ryo terbunuh Akibat membawa koin dolar Yang terlalu banyak itu Namun tak disangka Ketika masuk ke rumah Secara tiba-tiba Terdapat seseorang Yang langsung Menusuk Ryo Tepat pada bagian jantungnya Mengira bahwa dirinya Telah mati Eh ternyata pisau itu Terkena koin dolar Yang diberikan oleh Celia Ketika Ryo akan Dieksekusi secara tiba-tiba Terdengar suara wanita Dia ini spirit atau roh tingkat tinggi Yang nantinya akan menemani Ryo Mengetahui bahwa Ryo Atau Haruto Sedang dalam bahaya Dengan cepat wanita roh ini Mengajari Ryo tentang Oth Beserta bagaimana cara Menggunakan sihir Nah Oth itu energi kehidupan Atau esensi dari sihir itu sendiri Salah saat itu Roh tersebut menghilang Jadi meskipun Roh tadi merupakan Roh tingkat tinggi Akan tetapi kekuatannya Masih belum bangkit sepenuhnya Atau masih tertidur Jadi cuma bisa muncul sebentar Dan benar saja Berkat dia jadi teknik Spirit dan Haruto juga Menguasai seni bela diri Seketika Ryo pun langsung Jadi petarung handal Meskipun masih anak kecil Hanya dalam beberapa menit Si penjahat ini Dapat di kalahkan Dengan sangat mudahnya Dan alasan Ryo diserang itu Karena melihat Tiga pria di rumah tersebut Terbunuh oleh seseorang Dimana mereka terlibat Dengan kasus penculikan Putri kerajaan Yang bernama Flora Putri Flora ini Gadis yang dicari oleh Celia dan kawan-kawannya Yang mana intinya Ketiga pria ini Hanya dimanfaatin Dan dibunuh penculik Kasusnya Supaya gak ada saksi mata Dan penculik sebenarnya Yaitu Orang yang diajar Si Ryo ini Selesai baku hantam Terdengar suara teriakan Di dalam kalung Setelah dibuka Ternyata dalam kalung tersebut Ada putri Flora Yang mana selaku putri Dari kerajaan Beltra Nah mengingat Celia tadi bersikap bayi Ryo pun ingin Mengembalikan putri Flora Kepada mereka Namun sayang Ketika dikembalikan Bukanya terima kasih Ryo malah langsung Ditampar oleh Christina Yang mengira bahwa Ryo adalah Seorang penculik Nah dikarenakan Christina dan Flora Merupakan putri Kerajaan membuat Ryo harus ditangkap Dan dibawa ke kerajaan Beltra Untuk segera Diinterogasi Siapa tau kan Si Ryo juga terlibat Dalam insiden penculikan Nah di waktu yang sama Setelah putri Flora Ketemu semua pasukan kerajaan Langsung menahan Beberapa orang yang Sekitarnya terlibat Salah satu diantaranya adalah Orang yang dibuat pingsan Oleh si Ryo tadi Nah ketika dibawa Menuju ke kerajaan Sejalaan tiba-tiba Pejahat ini mati Akibat mengalami serangan jantung Jadi sampai di kerajaan Bukannya diinterogasi Baik-baik Eh Sirio ini malah Langsung disiksa Oleh wakil kapten Kesatria Yang bernama Charles Albor Nah jadi alasan Si Charles Diksa Sirio Katanya untuk Mengembalikan Repositasi Kesatria Dengan memaksa Ryo Untuk berkata Bahwa Sirio adalah Seorang penculik Padahal Vanessa Selaku ketua pasukan Menyurut Charles Untuk menginterogasi Sirio secara baik-baik Di sisi lain Setelah beberapa jam Akhirnya Putri Flora Pun tersadar Dari pingsannya Nah penasaran Tentang apa yang Sebenarnya sedang terjadi Dengan cepat Vanessa pun langsung Memberitahu Akan kronologi Kejadiannya Nah mengetahui Bahwa Ryo Selaku penyelamatnya Malah diinterogasi Di sel tahanan Dengan cepat Flora meminta Vanessa untuk Membawanya datang Kemari Jadi Vanessa pun Pergi ke ruang Interogasi bersama Celia Dan sesampainya Di sel Mereka melihat Ryo yang babak belur Dan dengan cepat Celia meminta Para pasukan Untuk segera Membebaskannya Nah pada awalnya Charles Albon ini Menolak untuk Membebaskan Ryo Karena masih curiga Ryo ini Komplotan para penculik Nah akan tetapi Vanessa bilang Bahwa Ryo adalah Penyelamat Putri Flora Sehingga Si Ryo ini Dibebasin Nah setelah Beberapa jam berlalu Akhirnya Ryo pun Tersadar dari pingsannya Berkasihir penyembuh Milik Celia Membuat tubuh Ryo Yang tadinya Babak belur Seketika langsung Sembuh tanpa Meninggalkan Luka gore sedikit pun Nah meskipun Semua ini Bukan salahnya Akan tetapi Celia langsung Minta maaf Ke Ryo Setelah Minta maaf Celia kemudian Berkata Karena Ryo Telah menyelamatkan Putri Flora Maka Ryo Berhak menempatkan Hadiah dari Raja Dan mengingat Di dalam tubuh Ryo ini Terdapat Haruto Selaku orang dewasa Sebelum pergi Menemui Raja Beltram Ryo pun meminta Celia untuk Mengajarinya Tentang sopan santun Ala bangsawan Dan dengan senang hati Celia pun mengajarinya Dan benar saja Setelah belajar Tersebentar Ryo yang tadinya Terlihat gembel Seketika langsung Berubah menjadi pria Tanpa layaknya Anak bangsawan Pada umumnya Dan tentu saja Flora melihat pria Yang telah menyelamatkannya Membuat Flora pun Merasa bahagia Dan sementara Kakaknya yang bernama Kristina Justru malah membenci Si Ryo ini Nah terlepas dari itu Sebagai hadiah Dan ucapan terima kasih Kerajaan Ryo mendapatkan Bersiswa untuk bersekolah Di Akademi Sihir Kerajaan Beltram Dan dengan senang hati Ryo pun menerima Tawaran itu Hari berganti Sebelum masuk ke kelas Celia Sensei Beri pesan bahwa Mungkin Ryo akan dibully Mengingat dirinya Bukan anak bangsawan Namun dikarenakan Pada tubuh si Ryo Terdapat Haruto Maka mau dibully Atau dikatakan itu Bodo amat Dan Nyatanya setelah Memperkenalkan diri Ryo pun langsung dibully Oleh beberapa murid Di kelas Dan dikatakan Gak bisa baca Anak miskin Bunolet Dan lain sebagainya Dan meskipun dibully Si Ryo ini Tetap biasa aja Hari menjalan sore Sesuai janji Sepulang sekolah Ryo pun pergi Ketempat Celia Sensei Bertujuan untuk Belajar membaca Dan menariknya Meskipun Udah jadi Seorang guru Ada kenyataannya Celia Sensei itu Baru berumur 12 tahun Atau 2 tahun lebih tua Dibandingkan dengan Si Ryo Dikarenakan Celia Merupakan anak yang Jenius Dalam menggunakan Sihir Membuat dirinya Langsung lulus Ketita berada Di bangku SD Setelah dia jadi Membaca huruf Oleh Celia Sensei Ryo pun langsung Bisa membaca Bahkan bisa melakukan Perhitungan Dengan sangat cepat Padahal Di akademi Sihir itu Hanya Kristina Saja yang bisa Melakukan perhitungan Seperti perkalian Pembagian Dan lain sebagainya Nah hal ini Dikarenakan Haruto merupakan Seorang mahasiswa Dimana melakukan Perhitungan itu Sangat mudah Bagi dirinya Scene berganti Dikalah latihan pedang Dan karena Agak punya penuh sekalas Ryo pun berlatih Ditemani oleh Instruktur pedang Dan melihat Gerakan Ryo yang unik Dan nampak terlatih Instruktur pedang pun Langsung menyuruh Ryo Untuk latih tanding Melawan dirinya Pada awalnya Semua mulut berpikir Bahwa Ryo Tidak layak Menjadi seorang Kesatria Karena Kesatria pedang itu Biasanya membawa pedang Dan juga perisai Sedangkan Si Ryo ini Cuma bawa pedang Doang Padahal Haruto yang selalu Latihan keras Dengan kakeknya Membuat Instruktur pedang pun Terkagum Akan ilmu pedang Yang dimiliki oleh Ryo Dan Instruktur pedang pun Berkata Bahwa Ryo Sangat layak Untuk jadi Kesatria pedang Namun Tujuan Ryo Bukan mengerti Kepada kerajaan Dan Ryo pun Membalas Perkataan Instrukturnya Bahwa Dirinya sama sekali Tidak tertarik Menjadi seorang Kesatria Dan latihan pedang pun Akhirnya dibubarkan Beberapa bulan Terlalu Setiap harinya Ryo selalu belajar Dengan keras Sembadi Ditemani oleh Celia Sensei Sehingga Gak terasa Waktu ujian pun Telah tiba Dan mengingat Haruto merupakan Mahasiswa pintar Di universitasnya Membuat Ryo Berhasil menempati Ranking 1 Pada sekolah Akademi Sihir Dan tentu saja Hal ini memicu Konflik Bagaimana mungkin Rakyat celata Kok bisa Ranking 1 Dan beberapa Murid bangsawan Pun beranggapan Ryo melakukan Kecurangan Terutama Anak bangsawan Yang bernama Alponse Namun Siapa sangka Ketika Ryo Dibuli Kristina Dan sahabatnya Yang bernama Rowana Justru Malah langsung Membelas Ryo Tidak berhenti Sampai disitu saja Bahkan Selia Sensei Yang seorang Guru juga Ikut turun tangan Dalam membela Si Ryo ini Sambil Menegaskan Bahwa Ryo Setiap harinya Selalu mampir Ke perpustakaan Untuk belajar Sisi lain Ryo selalu Membantu Merapikan Buku-buku Dan minum Teh Bersama Selia Sensei Hingga Tak terasa 5 tahun pun Telah berlalu Akademi Sihir Ini punya Tradisi Bangsawan Yakni Para murid Akan mengikuti Sebuah Turnamen Pedang Disini Instruktur Pedang Mengajukan Alpon Ste Steward Dan Ryo Untuk ikut Serta Dalam Turnamen Melawan Kesatria Kerajaan Dan Mengingat Ryo Merupakan Lakian Jelata Sekaligus Tidak Bisa Menggunakan Si Herkati Seketika Membuat Murid Di Kelas Tidak Terima Hal Itu Namun Itu Sudah Keputusan Instruktur Yang Tidak Bisa Diganggu Gugat Sehingga Membuat Ryo Harus Ikut Serta Dalam Turnamen Pedang Depan Beberapa Hari Sebelum Turnamen Dan Karena Sebentar Lagi Ryo Akan Lulus Selia Sensei Pertanya Tentang Apa Yang Akan Dilakukan Ryo Setelah Lulus Dari Akademi Dan Ryo Pun Menjawab Bahwa Dirinya Akan Pergi Berkelana Dan Mengunjungi Kampung Halaman Orang Tuanya Yang Bernama Desa Yagumo Dan Sebenarnya Itu Untuk Memenuhi Janji Bersama Ibunya Dulu Yang Menyatakan Akan Mengajak Ryo Ke Kampung Halamannya Seria Sensei Yang Tidak Ingin Berpisah Berusaha Mengujuk Ryo Supaya Mau Menjadi Asisten Pribadinya Namun Mengingat Ryo Membuatnya Kesulitan Untuk Hitung Di Daerah Kerajaan Hari Dimana Turnamen Pedang Telah Tiba Tidak Disangka Sesampainya Di Lapangan Kesatria Kerajaan Yang Menjadi Lawannya Ryo Adalah Charles Arbor Orang Yang Pernah Menyiksa Ryo Beberapa Tahun Silam Charles Yang Melihat Ryo Berada Tepat Di Depan Mata Yang Membuat Semangat Bertaruh Langsung Menggebu Karena Setelah Menyiksa Ryo Pangkat Charles Langsung Diturunkan Menjadi Pelayan Kesatria Hal Ini Membuat Charles Punya Dendam Pribadi Terhadap Ryo Pertampuran Pedang Terjadi Sangit Antara Charles Dan Ryo Dan Meskipun Charles Merupakan Kesatria Kerajaan Akan Tetapi Dirinya Justru Menyerang Ryo Dengan Serius Dan Sekuat Tenaga Namun Dikarenakan Di Dalam Tubuh Ryo Terdapat Haruto Ditambah Juga Bisa Menggunakan Tekni Ryo Membuat Ryo Pun Dapat Mengalahkan Charles Dengan Sangat Mudah Nah Karena Dikalahkan Oleh Rakyat Jelata Membuat Charles Yang Sejak Awal Sudah Marah Kini Menjadi Semakin Emosi Hari Pun Menjadi Malam Untuk Melupakan Akan Kekalahan Charles Minum Bersama Lace Seorang Duta Besar Kekaisaran Proxia Setelah Ngegibah Sebentar Bersama Charles Lace Pun Sadar Bahwa Alasan Putri Flora Gagal Diculik Karena Ulah Si Lio Ini Kini Terungkap Lace Ini Adalah Penculikan Putri Flora Dan Alasan Kenapa Penjahat Tewas Secara Mendadak Karena Ulah Lace Dan Menariknya Lace Sama Seperti Lio Bisa Menggunakan Tekni Roh Atau Spirit Scene Berganti Mengetahui Lio Memenangkan Turnamen Pendang Celia Sensei Pun Menuju Ketempat Celia Si Lio Ini Malah Pergi Ke Belakang Sekolahan Neta Disaka Rio Terlihat Keren Ketika Turnamen Pendang Membuat Salah Satu Wanita Bangsawan Menjadi Jatuh Cinta Pada Pandangan Pertama Dan Rio Ditembak Oleh Wanita Lain Dan Hal Ini Membuat Celia Sensei Seketika Langsung Menjadi Shock Karena Dirian Nampak Mulai Jatuh Cinta Sama Si Rio Hari Pun Berganti Dan Hari Ini Celia Sensei Akan Mengajari Para Murid Tentang Bagaimana Cara Menggunakan Sihir Meskipun Sudah Lima Tahun Berlalu Para Murid Masih Belum Bosan Menindas Rio Akibat Dirinya Tidak Bisa Menjalin Kontrak Sihir Dengan Suatu Roh Secara Sederhana Bagi Orang Yang Tidak Bisa Menjalin Kontrak Sihir Intinya Ketika Merapalkan Mantra Itu Tidak Bisa Mengeluarkan Sihir Padahal Kenyataannya Bermodalkan Iman Cinesi Aja Rio Ini Bisa Menggunakan Skala Segala Jenis Sihir Berkat Roh Tingkat Tinggi Yang Berada Di Dalam Tubuh Jadi Si Rio Ini Tidak Bisa Menggunakan Sihir Tapi Bisa Meniru Aliran Sihir Intinya Sama Cuman Bedanya Rio Gak Perlu Merapalkan Mantra Namun Kalau Pada Tahun Tan Malah Bikin Keributan Dan Rio Pun Memutuskan Untuk Tetap Menyembun Jikanya Hari Pun Menjadi Siang Sesuai Agenda Para Murid Di Kelas Akan Menjalani Latihan Survival Dengan Menyusuri Hutan Mengingat Rio Gak Bisa Mengenakan Sihir Anak Bangsawan Militar Genawa Setewar Langsung Menyuruh Rio Untuk Menjadi Kurir Barang Nah Melihat Rio Yang Dan Disini Setewar Punya Dena Rute Jalan Pintas Untuk Sampai Ke Garis Finis Dan Meskipun Jalan Ini Agak Curang Akan Tetapi Para Murid Langsung Setuju Aja Nah Meskipun Setewar Memiliki Rute Jalan Pintas Bukanya Mempersingkat Waktu Elmuto Tersebut Malah Berakhir Pada Jalan Buntu Dan Ketika Ingin Kembali Ketempat Awal Secara Tiba Tiba Mereka Langsung Diadeng Oleh Beberapa Monster Liar Meskipun Monster Liar Tergolong Lemah Akan Tetapi Serangannya Mampu Melakukai Para Murid Dan Di Waktu Yang Sama Dikarenakan Kakinya Terlupa Secara Tidak Sengaja Setewar Menurung Putri Flora Tepat Menuju Ke Arai Jurang Nah Ryo Yang Melihatnya Langsung Menolong Putri Flora Secara Singkat Berkat Sihir Angin Hasil Dilatakan Para Murid Langsung Mencari Siapa Pelaku Yang Telah Mendorong Flora Pada Awalnya Para Murid Curiga Bahwa Setewar Adalah Perlakunya Akan Tetapi Dikarenakan Setewar Bilang Bahwa Perlakunya Adalah Ryo Dan Kebetulan Posisi Keluarganya Setewar Lumayan Tinggi Membuat Para Murid Terpaksa Harus Menganggap Ryo Sebagai Pelakunya Hal Ini Didengar Ryo Dan Dia Sendiri Sepi Justru Terdapat Pelak Sekali Monster Liar Dengan Teknik Spirit Ryo Menyadari Bahwa Terdapat Orang Yang Mengendalikan Para Monster Dan Dia Adalah Ryo Dikarenakan Penasaran Akan Kekuatan Milik Ryo Disini Ryo Ingin Mengujinya Dengan Cara Memanggil Monster Minotaurus Tepat Di Hadapan Para Murid Pada Awalnya Para Murid Berusaha Untuk Mengalahkan Monster Minotaurus Itu Akan Tetapi Dikarenakan Monster Terlalu Kuat Mereka Pun Langsung Lari Akibat Ketakutan Namun Flora Tertinggal Dan Di Saat Itu Ryo Memutuskan Untuk Melawan Monster Minotaurus Yaitu Hitung Tes Kekuatan Dan Terjadi Pertempuran Sengit Antara Ryo Dengan Monster Minotaurus Ryo Pun Mengalahkan Monster Minotaurus Dengan Sangat Amat Mudah Sin Berganti Di Akademi Kerajaan Jadi Pada Hutan Akan Menimbulkan Banyak Kecurigaan Maka Ryo Memutuskan Bahwa Dirinya Harus Menghilang Tidak Ada Pilihan Lagi Selain Meninggalkan Kerajaan Beltram Dan Di Waktu Yang Sama Ketika Celia Sensei Ingin Memberikan Laporan Tidak Sengaja Dirinya Mendengarkan Perbincaraan Antara Kepala Sekolah Dengan Ayah Selewat Secara Singkat Mereka Berdua Sepakat Bahwa Ryo Dicap Sebagai Puluran Akibat Mendorong Putri Flora Kedalam Jurang Hari Berkanti Malam Sebelum Pergi Dari Kerajaan Ryo Berpamitan Kepada Celia Sensei Selaku Yang Telah Berhasil Mengubah Hidup Melihat Ryo Yang Baik Baik Saja Tentu Membuat Celia Sensei Sangat Baik Sebenarnya Celia Sensei Ingin Membantu Ryo Dalam Membersihkan Segala Tuduhan Yang Ada Namun Tergi Ryo Pun Bilang Bahwa Dirinya Akan Pergi Berkelana Menuju Desa Yagumo Selama Berkelana Sebisa Mungkin Dirinya Akan Memberikan Kabar Melalui Surat Mengingat Sebentar Lagi Nama Ryo Akan Menjadi Burunan Dirinya Pun Menggunakan Nama Aruto Sebagai Nama Samranya Sebagai Salam Perpisahan Celia Sensei Pun Langsung Mengeluk Ryo Dengan Sangat Eratnya Karena Jelas Celia Sensei Ini Udah Jatuh Cinta Dengan Si Ryo Mengetahui Bahwa Ryo Pergi Meninggalkan Kerajaan Beltran Ayahnya Setewat Pun Langsung Memerintahkan Budaknya Untuk Mencari Sekaligus Membunuh Si Ryo Budaknya Ini Bernama Latifah Seorang Ajin Yang Memiliki Wujud Serigala Atau Saekorubah Terlepas Dari Itu Setelah Tiga Hari Melakukan Perjalanan Sampailah Ryo Di kala Sedang Berkeliling Kota Tak Disangka Terdapat Pedagang Yang Menawarkan Makanan Pasta Mendengar Nama Mipasta Ketika Membuat Ryo Teringat Dengan Kehidupan Pas Menjadi Haruto Karena Ingin Bernostalgia Ryo Memutuskan Untuk Memesan Satu Porsi Pasta Si Pedagang Pun Bilang Mipasta Adalah Hasil Penemuan Seorang Penguasa Di Kota Amande Yang Bernama Lise Liseote Ryo Pun Sempat Berfikir Bahwa Lise 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 Ryo Pun Mampir Ke Guil Pedagang Untuk Membeli Beberapa Bahan Makanan Mengingat Para Guil Pedagang Itu Dilarang Membawa Senjata Ryo Pun Menitipkan Senjatanya Kepada Seorang Pelayan Yang Bernama Lote Melihat Ryo Pria Tampan Berambut Hitam Yang Sangat Jarang Di Dunia Isekai Untuk Menuntes Secara Setsama Sebelum Pergi Melanjutkan Perjalanan Dan Sesuai Janji Ryo Pun Menulis Surat Bertujuan Untuk Menceritakan Tentang Perjalanannya Kepada Selia Sensei Setelah Selesai Menulis Surat Ryo Pun Langsung Melanjutkan Perjalanannya Tak Disangka Ternyata Lote Yang Memandu Ryo Di Kuil Pedagang Tadi Selaku Penguasa Di Kota Mande Merupakan Orang Jepang Yang Berada Di Bis Yang Sama Dengan Haruto Dan Di Kala Perjalanan Ryo Pun Melihat Anak Kecil Yang Pingsan Tepat Tengah Hutan Karena Khawatir Ryo Pun Langsung Segera Menghampir Tidak Disangka Setelah Dihampiri Secara Tiba Tiba Anak Menembakkan Jarum Beracun Ketubu Ryo Dia Adalah Ratifa Budak Yang Disuruh Oleh Ayahnya Setelah Untuk Membunuh Ryo Namun Dikarenakan Ryo Bisa Menggunakan Segala Jenisi Yang Membuat Racun Yang Mengenainya Tidak Mempan Alias Dinetralkan Secara Otomatis Sempat Terjadi Pertempuran Sengit Antara Ryo Dengan Latifa Meskipun Serangan Latifa Sangatlah Cepat Akan Tetapi Ryo Mampu Mengimbangi Kecepatan Itu Menggunakan Teknik Spirit Miliknya Jadi Singkat Cerita Ryo Pun Mengalahkan Latifa Meskipun Bertugas Sebagai Pembunuh Si Latifa Ini Justru Menangis Ketika Berhasil Dipojokkan Oleh Ryo Sehingga Ryo Membuatnya Pingsan Dan Melihat Kalung Di leher Latifa Ryo Berasumsi Bahwa Latifa Telah Dipaksa Untuk Menjalankan Perintah Dan Ryo Pun Menghancurkan Kalung Perbudakan Dengan Teknik Spirit Dan Dikalau Suasana Sudah Menjadi Tenang Dan Juga Kalungnya Udah Dilepas Ryo Pun Mulai Bertanya Tentang Siapa Yang Telah Memperintah Latifa Pun Menjawab Bahwa Setewat Yang Telah Menyuruh Dikarenakan Kepribadian Ryo Perlahan-lahan Menjadi Haruto Ryo Pun Menutuskan Untuk Tidak Membunuh Dan Membiarkan Latifa Untuk Tetap Hidup Latifa Yang Tidak Memiliki Tujuan Langsung Memohon Kepada Ryo Untuk Membawanya Pergi Berkelana Bersama Dininya Pada Awalnya Si Ryo Ini Menolak Namun Karena Latifa Lela Dipasang Kalung Perbudakan Agar Tidak Macam-macam Pada Akhirnya Dia Pun Mutuskan Untuk Berpetualang Bersama Latifa Setelah Beberapa Jam Perjalanan Ketika Ryo Memasak Si Latifa Ini Langsung Tahu Akan Semua Masakan Yang Dibuat Oleh Si Ryo Seperti Pasta Spaghetti Dan Omurice Padahal Pada Isekai Masih Belum Ada Orang Yang Menenal Akan Makanan Itu Dan Latifa Ini Adalah Orang Jepang Yang Berada Dibis Yang Sama Dengan Haruto Tapi Yang Mereka Belum Saling Cerita Akan Hal Tersebut Dan Di Sisi Lain Setelah Sekian Lama Menunggu Pada Akhirnya Surat Dari Ryo Pun Telah Sampai Di Kerajaan Beltran Mendapat Surat Dari Ryo Membuat Celia Sensei Seketika Bahagia Dan Setelah Membaca Surat Nya Celia Sensei Berharap Agar Ryo Selalu Baik Baik Sini Berganti Malam Hari Dikala Tidur Tiba Tiba Latifa Menangis Bahwa Dirinya Ingin Kembali Kota Tokyo Dari Sini Ryo Pun Sadar Bahwa Latifa Sampai Seperti Dirinya Sama Sama Berasal Dari Negara Jepang Namun Dikarenakan Beberapa Alasan Ryo Memutuskan Untuk Tetap Merahasia Kayajah Hari Pun Menjadi Pagi Mengingat Wajah Ryo Sangat Mirip Dengan Haruto Latifa Pun Meminta Ijin Untuk Memanggil Ryo Dengan Sebutan Oni Can Ingin Membuat Latifa Bagia Ryo Pun Langsung Mengizinkannya Dan Beberapa Hari Pun Telah Berlalu Meskipun Di Sepanjang Perjalanan Terdapat Banyak Monster Akandat Monster Itu Dapat Dikalahkan Dengan Sangat Mudah Hingga Terasa Mereka Berduapun Sampai Di Sebuah Hutan Dimana Terdapat Pohon Yang Sangat Besar Di Tengah Tengah Dan Anehnya Meskipun Terdapat Pohon Besar Latifa Sama Sekali Tidak Melihat Pohon Yang Dimaksud Oleh Ryo Maka Dapat Disimpulkan Di Sekitar Mon Itu Terdapat Selalu Mimpi Buruk Ryo Pun Menggunakan Teknik Ronya Untuk Menidurkan Si Latifa Ini Namun Tak Disangka Secara Tiba-tiba Muncul Hewan Rho Yang Langsung Meledakan Diri Tepat Di Depan Mata Ryo Akibad Itu Membuat Matanya Ryo Tidak Bisa Melihat Untuk Sementara Waktu Mengingga Bahwa Ryo Melupakan Manusia Jahat Karena Menidurkan Latifa Dengan Teknik Rho Mereka Dan Dibawa Ke Hutan Rho Di Saat Ryo Pingsan Dirinya Bertemu Dengan Rho Tertinggi Pada Alam Mimpi Ketika Ryo Bertanya Tentang Siapa Namanya Wanita Rho Ini Malah Tahu Namanya Siapa Dan Meskipun Tidak Tahu Namanya Sendiri Akan Tetapi Wanita Rho Justru Tahu Segala Sesuatu Hal Yang Berkaitan Dengan Haruto Jadi Sebelum Pergi Wanita Yang Salah Para Prajurit Wanita Bernama Uzuma Sara Orbia Dan Alma Langsung Meminta Maaf Kepada Ryo Tidak Hanya Prajurit Saja Pasalnya Para Tetua Hutan Loh Juga Ingin Minta Maaf Secara Resmi Kepada Si Ryo Namun Mengingat Hari Sudah Sangat Gelap Mereka Pun Membiarkan Latifah Dan Ryo Untuk Peristirahat Terlebih Dahulu Halipun Berganti Sesuai Janji Para Tetua Pun Mengundang Ryo Kebangunan Utama Seperti Yang Dibilang Oleh Nenek Ursula Bahwa Para Tetua Ingin Meminta Maaf Secara Resmi Sebagai Permintaan Maaf Para Tetua Akan Mengabulkan Segala Hal Yang Diinginkan Ryo Dan Pada Awalnya Ryo Ingin Menitipkan Latifah Pada Hutan Rho Namun Karena Dari Awal Para Tetua Juga Ingin Menjaga Latifah Dan Ryo Pun Mengganti Permintaan Yang Itu Diajari Teknik Spirit Berserta Berbagai Budaya Yang Ada Pada Hutan Rho Tepat Setelah Permintaan Dari Para Tetua Selesai Tiba-tiba Muncul Rho Bernama Dreyas Menjaga Hutan Rho Dreyas Merupakan Rho Tingkat 2 Dan Ketika Berbicara Dengan Ryo Dreyas Merasakan Terdapat Rho Di Dalam Tubuh Ryo Dan Setelah Terdapat Salah Satu Dari 6 Rho Agung Nah Usai Itu Setiap Harinya Ryo Selalu Belajar Teknik Spirit Budaya Dan Tak Lupa Juga Dengan Latihan Berparung Dari Kalah Belajar Ryo Ryo Selalu Ditamani Oleh Tiga Gadis Cantik Sara Orpia Dan Alma Dalam Waktu Singkat Ryo Berhasil Menguasai Sihir Terbang Memperkuat Tubuh Lari Cepat Dan Berbagai Element Sorti Angin Es Air Dan Lain Sebagainya Di Sisi Lain Dikarenakan Ingin Memperkuat Kekuatan Militer Ryo Mencari Telur Wyvern Ditemani Oleh Seorang Bawahan Wyvern Ini Adalah Naga Bertubuh Leptel Dan Bisa Mengeluarkan Api Dari Mulut Dan Setelah Mencari Kesana Kemari Ryo Berhasil Mendapatkan Satu Telur Wyvern Dan Menyuruh Anak Buah Untuk Membawa Telur Itu Sebenarnya Anak Buah Ini Hanya Segedar Alat Untuk Memancing Para Induk Wyvern Dan Benar Saja Tepat Setelah Mereka Berhasil Mendapatkan Satu Biji Telur Terdapat Ratusan Wyvern Yang Mengikuti Lace Dan Anak Buah Dari Kejauhan Dan Lebih Parah Yang Lagi Lace Dan Anak Buah Ini Sedang Menuju Ke Hutan Rho Tempat Di Ryo Beledah Saat Ini Nah Disini Race Tidak Bisa Melihat Hutan Rho Dan Dapat Diasumsikan Bahwa Race Tidak Sengaja Menuju Ke Hutan Rho Hari Pun Menjadi Malam Karena Rencananya Berhasil Mereka Pun Memutuskan Untuk Beristirahat Dekat Hutan Rho Sementara Race Katanya Ingin Berpatroli Di Area Sekitar Nah Untuk Berjaga-jaga Race Memberikan Biji Merah Lalu Menyuruh Anak Buah Untuk Memakan Biji Merah Itu Ketika Biji Itu Dimakan Maka Race Dapat Melacak Anak Buah Jika Terjadi Apa-apa Nah Terlepas Dari Itu Mengingat Para Wyvern Sedang Menuju Ke Hutan Dengan Cepat Race Langsung Pergi Ke Salang Wyvern Untuk Panen Telur Dan Melihat Banyak Sekali Wyvern Yang Sedang Menuju Ke Hutan Rho Dan Juga Ada Manusia Dengan Cepat Sarah Orpia Alma Dan Kawan Kawannya Langsung Segera Mengampiri Manusia Itu Ketika Ditanya Dan Karena Takut Anak Buah Race Langsung Pergi Menunggami Criffon Atau Ayam Terbang Dan Mengingat Anak Buah Race Membawa Telur Para Wyvern Segera Mengejar Si Anak Buah Ini Dan Ketika Race Udah Selesai Panen Telur Dan Karena Tugasnya Udah Selesai Race Pun Langsung Membunuh Anak Buah Sama Seperti Saat Membunuh Penjahat Yang Menculik Putri Flora Wyvern Memasuki Hutan Nampak Sarah Dan Lainnya Berusaha Untuk Segera Menghentikannya Akan Tetapi Para Wyvern Sangat Laku Membuat Mereka Semua Kesulitan Di Waktu Yang Sama Mengingat Latifah Telah Terbiasa Hidup Di Hutan Hutan Rauh Tayuinya Berkata Bahwa Dirinya Akan Pergi Ke Desa Hidup 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 ützenroh Karena Enggak Mau Ditinggal Latifah Kultur Bersikeras Untuk Ikut Bersama Kakak Menuju Kedesa Yagumo Namun Dikarenakan Rio Belum Pernah Pergi Kesana Dilinya Pun Tidak Mau Jikalau Harus Membahayakan Latifah 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 Nampak Berlari Pergi Menjauhi Rio Dan tepat ketika Latifah pergi ke arah hutan, tidak sengaja dirinya melihat telur Wyvern beserta tubuh anak buahnya Riz yang telah tewas Para Wyvern mengira Latifah yang telah mencuri telur dan langsung menyerang Latifah Ketika itu, Ryo datang untuk menyelamatkan adiknya dan terjadi pertambulan sengit antara Ryo dengan salah satu Wyvern Karena Ryo telah belajar berbagai macam teknik spirit dan seni pedang, Ryo pun mendapat mengalahkan Wyvern dengan sangat mudahnya Meskipun tergolong monster yang kuat, akan tetapi Wyvern itu termasuk hewan pengecut Ketika melihat temannya yang berhasil dikalahkan, membuat para Wyvern lainnya pun langsung lari ketakutan Pagi hari setelah kemunculan Wyvern, Latifah langsung meminta maaf dikarenakan dirinya selalu merepotkan dan menjadi beban Dan Ryo yang telah menganggap Latifah sebagai adiknya sendiri tidak masalah bagi dirinya Dianggap sebagai adik sendiri membuat Latifah merasa bahagia Latifah pun bilang bahwa dahulu kali dirinya adalah manusia yang tinggal pada kota Tokyo di negara Jepang Dan sebenarnya tanpa dikasih tau pun Ryo udah sadar Tapi untuk menghargai akan kejujurannya, Ryo pun bilang bahwa dirinya juga berasal dari negara Jepang Nah namun perlu diingat bahwa Latifah belum tau identitas Ryo itu adalah Haruto Dan Ryo juga belum tau bahwa Latifah itu adalah Suzune Endo Anak kecil yang aegus yang sama dengan si Haruto Dan ketika suasana udah membaik, Latifah pun merelakan Ryo pergi dan akan selalu menunggu kakaknya kembali ke hutan roh Sebagai ucapan perpisahan, para tetua memberikan peralatan berupa pedang yang terbuat dari bahan material Sirah dari kulit wafer, beberapa karung, bahan makanan, dan juga item penyimpanan ruang dan waktu Dan sebelum Ryo pergi, Latifah langsung memeluk kakaknya sembeli mengucapkan salam perpisahan Latifah pun berjanji bahwa dirinya akan bertambah kuat agar bisa hidup mandiri Dan di sisi lain, karena Ryo jarang mengirim surat, membuat Celia Sensei pun seketika langsung menjadi galau Bahkan karena saking galau nya, Celia Sensei sering membayangkan Ryo Dan beberapa hari melakukan perjalanan, sampailah Ryo ke sebuah desa bernama Yagumo Dan sedikit gambaran Yagumo ini adalah sebuah desa tempat ayahnya Ryo dibesarkan Menariknya, sebagian besar penduduk di desa Yagumo itu bisa menggunakan teknik spirit atau roh Sama seperti si Ryo ini Dan sesampainya di sana, Ryo berkamu dengan dua wanita cantik penduduk desa Yagumo Dan wanita ini bernama Ruri dan Sayo Kedatangan Ryo mencari informasi tentang orang tuanya Ryo pun meminta mereka berdua untuk diantarkan menuju ke rumah kepala desa Karena kebetulan kepala desa adalah neneknya Ruri, dia terlindeh Dan singkat cerita, usai perkenalan, kepala desa yang bernama nenek Yagumo pun bertanya tentang apa tujuan Ryo datang kemari Dan Ryo pun menjawab bahwa dia ingin mencari informasi mengenai orang tuanya yang bernama Zen dan Ayahme Mendengar nama Zen dan Ayahme, nenek Yagumo pun langsung menyuruh Ruri dan Sayo untuk segera pergi Dan setelah ngobrol-ngobrol sebentar, nenek Yagumo pun bilang bahwa dirinya adalah ibunya Zen Atau dengan kata lain, kepala desa ini adalah neneknya si Ryo Nah tujuan lain Ryo datang kemari yakni ingin membuatkan makam untuk kedua orang tuanya Tapi siapa sangka untuk beberapa alasan ternyata nenek Yagumo telah membuatkan makam mereka berdua Dan mengetahui akan hal itu, Ryo pun langsung segera pergi ke makam bertujuan untuk memengarikan penghormatan Dan ketika Ryo bertanya tentang alasan nenek Yagumo membuatkan makam, nenek Yagumo pun belum bisa memberitahu alasannya Sambil menunggu waktu yang tepat, nenek Yagumo pun menyuruh Ryo untuk tinggal di desa Yagumo Dan dengan senang hati, Ryo menerima tawaran tersebut Pagi harinya, Ryo beri inisiatif untuk membantu nenek Yagumo mempersiapkan sarapan pagi Nah meski penduduk desa bisa menggunakan teknik roh akan tetapi mereka hanya bisa menggunakan teknik roh yang ringan-ringan aja Nah beberapa yang berbeda dengan Ryo yang bisa memanipulasi benda, membuat air, dan lain sebagainya Tepas setelah masak selesai, secara tiba-tiba muncul dua orang yang datang ke rumahnya nenek Yagumo Yaitu Sayo, temannya Ruri, dan pria bernamasian kakaknya Sayo Nah dikarenakan kedua, orang tua mereka meninggal, membuat Sayo dan Shin tinggal di rumah hanya berdua Nah dikarenakan selesai makan, disini Sayo dan Ruri langsung membantu Ryo mencuci piring Dan tentu karena melihat dia tampan di sampingnya, membuat Sayo pun seketika langsung menjadi terpesona Dan setelahnya nenek Yagumo menyuruh Shin untuk mengajak Ryo berburu di sekitar hutan belantara Shin yang mengawati tubuh Ryo yang lumayan kurus, awalnya Shin meremehkannya Akan tetapi, semua itu berubah ketika Ryo berhasil mendapatkan banyak sekali hewan buruan hanya dalam beberapa menit saja Nah pada siang hari, datang perwakilan dari kerajaan yang bertugas untuk menarik pajak dari warga desa Dia bernama Hayate, petugas pajak dari kerajaan Karasuki Nah jadi dikala capek, buru-buru, dan setelah mengurus pajak menggunakan teknik rohnya Ryo pun berhasil membuat tempat pemandian air panas Nah nggak berlintis sampai di situ saja menggunakan teknik rohnya Ryo dapat membuat pewangi, sampo, dan yang paling penting adalah sabun Nah karena bau tubuh Ryo sangat wangi, membuat Luri dan Sayu langsung mencium bau badan si Ryo ini Dan mereka pun mandi Nah ketika Luri dan Sayu gantian mandi, secara tiba-tiba seseorang langsung masuk ke dalam tempat itu Dan untungnya, Shin berusaha mencegah orang-orang itu Nah orang ini bernama Gon, seorang anak kepala desa yang bekerja sebagai pedang dalam keliling Dan Shin pun langsung menyerang Gon tanpa bersabasi lagi Namun dikarenakan Gon bertubuh besar, membuat Shin malah yang berhasil dibocokkan Ketika Shin hampir saja dieksekusi, untungnya nenek Yuba langsung segera menghentikannya Dan Gon pun bilang bahwa alasannya datang kemari itu ingin numpang tidur secenak dikarenakan kereta degangnya mengalami kerusakan Nah mengingat Gon merupakan anak kepala desa sebelah, maka mau gak mau nenek Yuba pun memberikannya tempat tinggal di pinggiran desa Nah Shin yang khawatir jikalau adiknya kenapa-napa langsung meminta nenek Yuba untuk mengizinkan Sayu tinggal di rumahnya untuk berjaga-jaga Dan Ryo memberikan petel mata merah untuk diletakkan pada pinggiran kamarnya Ternyatanya ketika hari menjadi malam, secara tiba-tiba Gon ini masuk ke dalam kamar dan pertujuan untuk mencoba si Luri Nah dikarenakan permata merah milik Ryo berfungsi untuk mendeteksi kehadiran seseorang Dengan cepat, Ryo pun langsung melumpuhkan pengawal pribadinya Dan gak berhenti sampai disitu aja Melihat Ruri yang diancam seperti ibunya yang dibunuh dulu Membuat jiwa-ibu psikopat Ryo ini seketika langsung mengebuk-gebuk Dan benar saja, ketika Gon melancarkan serangan kepada Ryo, justru dirinya malah terpental keluar dan Ryo pun langsung mengajar habis Dan Ryo pun langsung mengajar habis Gon tanpa jida Nah jikalau Hayate selaku petugas pajak tidak menghentikannya Maka bisa aja Gon ini mati akibat menerima hantaman tanpa henti dari Ryo Namun karena Hayate berjanji akan memberikan hukuman kepada Gon dan anak buah ayah Maka Ryo pun segera menghentikan hantamannya Dan sebenarnya Ryo tadi ingin membunuh Gon dengan satu kali serangan Namun dikarenakan keperibadian Ryo perlahan-lahan menjadi Haruto Membuat Ryo pun mengurungkan niatnya dalam membunuh Sikron Nah hari pun menjadi pagi karena hasil panen tahun ini lumayan banyak Para penduduk desa pun memutuskan untuk menjual hasil panen ke ibu kota dan mengajak Ryo sebagai pengawal Nah sebelum pergi, nenek Yugo pun menitipkan sebuah surat untuk diberikan kepada ayahnya si Hayate Dan sesampainya di kerajaan Karasuki dan setelah menjual hasil panen Para penduduk desa pun menyuruh Ryo dan Sayo untuk pergi berbelanja berduaan Nah hal ini membuat Sayo merasa senang Dan Ryo pun membelikan jepitan rambut untuk Sayo mengingat harga jepitan rambut sangat mahal di isi kain Namun dikarenakan Ryo berniat untuk membeli kaya pada akhirnya Sayo pun menerimanya Nah tak disangka ketika ingin pulang secara tiba-tiba terjadi keributan Dimana para penjahat mencoba untuk menculik seorang anak kecil Nah melihat ada penjahat tepat di depan matanya, si Ryo langsung membabat habis para penjahat itu Namun karena gak ingin terlibat dengan kasus penculikan seperti Putri Flora Ryo pun memutuskan untuk segera pergi dari tempat itu Dan Ryo juga menggandeng tangan Sayo Di sisi lain, karena telah dititipi surat oleh nenek Yugo Hayate pun langsung memberikan surat itu kepada ayahnya Nah ayahnya ini bernama Saga Gouki Nah setelah membaca surat itu, Saga Gouki pun ingin bertemu dengan Ryo secepat mungkin Dan benar saja ketika perjalanan pulang bersama Sayo Ryo pun langsung diadak oleh Hayate Gouki berserta istrinya Tujuan mereka datang kemari yakni ingin memberitahu tentang latar belakang dari orang tuanya Ryo Pada 20 tahun yang lalu, seorang kesatria pedang bersenama Zin mengajukan diri untuk jadi tentara perang Namakan ilmu pedang dan juga teknik roh yang membuat Zin dapat meratakan pasukan kerajaan Rokuren dengan sangat mudahnya Dan setelah itu, Raja Karasuki pun menyuruh Zin untuk bertanding pedang melawan Saga Gouki Selaku samurai terbaik pada kerajaan Karasuki Meskipun Saga Gouki diculuki sebagai samurai terbaik Akan tetapi Zin mampu mengimbangi bahkan bisa menang melawan Saga Gouki Nah maka dari itu, Saga Gouki langsung merekomendasikan Zin untuk menjadi pengawal pribadi putri kerajaan yang bernama Karasuki Ayame Nah mulai dari sinilah perasaan cinta putri Ayame kepada Zin perlahan-lahan mulai tumbuh Nah setiap hari yang mereka selalu menjalani hari-hari dengan penuh kebahagiaan Akan tetapi semua itu berubah ketika pihak kerajaan Rokuren mengajukan genjatan senjata dan meminta putri Ayame sebagai jaminannya Nah karena udah jatuh cinta kepada Zin, putri Ayame pun langsung menolak akan hal itu Pangeran kerajaan Rokuren yang gak terima langsung nyuruh anak buahnya untuk menculik putri Ayame Namun sayang, rencana itu langsung digagalkan oleh Zin Nah agar putrinya bisa hidup bersama pria yang dicintai, Raja dan Ratu Raja dan Ratu Kerajaan Karasuki secara diam-diam mengatur sebuah rencana agar Zin dan Ayame bisa pergi dari kerajaan Kiki pun harus meninggalkan gelar, harta, dan juga tata Selama bisa hidup bersama Zin, putri Ayame sudah sangat bahagia akan hal itu Lalu Ryo dibawa oleh Gouki menurumui Ratu dan Raja Karasuki Atau gampangnya mereka berdua adalah kakek dan neneknya Ryo Dan sesampainya di sana, Ryo juga menceritakan tentang kehidupannya bersama ibunya Hidup sebagai anak yatim piatu, ditindas oleh kaum bangsawan, dan lain sebagainya Dan Ryo pun berkata meskipun ayahnya Ryo telah meninggal dan menjalani hidup sebagai orang miskin Akan tetapi Ryo selalu bahagia karena bisa hidup bersama ibunya Dan meskipun ibu dan ayahnya tidak menginginkan anaknya jadi ibu psikopat Akan tetapi jika Ryo bertemu dengan Lucius, maka dirinya akan membunuh orang itu untuk membalas dendam Dari kesimpulannya, Lucius ini membunuh ibunya Ryo Dan dia juga kemungkinan orang yang telah membunuhi Sen atau ayahnya Ryo Nah sebelum pergi, agar cucunya Aman, Raja dan Ratu Karasuki pun meminta Ryo untuk latih tanding melawan Saga Gouki Samurai terkuat Jadi sebelum baku hantam timul, Ryo bertemu dengan anak kecil yang pernah diselamatkan ketika belanja bersama Sayo Dan lebih mengejutkan yang lagi, anak kecil ini merupakan anak dari Saga Gouki Nah terjadi pertempuran sengit antara Ryo dan Saga Gouki Meskipun Saga Gouki merupakan samurai terkuat, Ryo pun dapat mengalahkannya dengan sangat mudanya Dan sebelum pulang ke desa Yagumo, Ryo meminta izin kepada nenek dan kakeknya Untuk memberitahu identitas aslinya kepada Ruri sekelaku sepupunya Hari menjadi malam, mengetahui bahwa Ryo adalah seorang panggilan Dan Ruri terkejut dan meminta maaf atas perlakuannya kepada Ryo yang kurang sopan Jadi namun Ryo menyuruh untuk bersikap seperti biasa Dan Ruri pun mengikuti kemauan Ryo Nah disini Ryo juga bilang bahwa setengah tahun lagi dirinya akan pergi meninggalkan desa Yagumo Hari demi hari berlalu, Ryo pun selalu membantu warga desa Entah itu berburu, nanam padi, panen buah, dan lain sebagainya Nah mengetahui bahwa Ryo akan meninggalkan desa Membuat Sayo pun seketika langsung terus kejut Karena Sayo telah jatuh cinta pada Ryo Saking cintanya pada Ryo, sesampainya di rumah Sayo langsung menangis Lantaran lain dirinya tidak ingin berpisah dengan Ryo Melihat adiknya yang menangis sebagai kakak yang baik Sin pun langsung pergi ke rumah kepala desa dan langsung memohon Supaya Ryo tidak pergi meninggalkan desa Namun keputusan Ryo sudah bulan Nah sejak itu, setiap hari Sayo selalu melatih teknik spirit, pedang, dan tubuhnya Agar dirinya bisa bertambah kuat Hingga tak terasa 6 bulan pun telah berlalu Jadi dikala sedang merayakan festival panen Secara tiba-tiba Sayo mengajak Ryo menuju ke tempat yang sangat sepi Dan tujuan Sayo mengajak Ryo ialah ingin menyatakan perasaan cinta kepada Ryo Namun sayang, dikarenakan Ryo masih cinta sama ayah Simi Haru Membuat Ryo pun langsung menolaknya Nah meski begitu, mengingat selama 6 bulan terakhir Setelah Ryo boleh latih dengan keras Sayo pun memohon untuk dibawa berpetualang bersama Ryo Karena tujuan Ryo adalah balas dendam dan tidak ingin membayangkan siapapun Ryo pun langsung meminta maaf karena tidak bisa menerima perasaan Sayo maupun ke ikut sertaannya Dan tepat setelah Ryo pergi, secara tiba-tiba Saga Gouki pun bertanya Apakah Sayo benar-benar cinta sama Ryo Dan dengan tegas Sayo pun bilang bahwa dirinya sangat cinta kepada Ryo Nah supaya Sayo tidak patah hati Saga Gouki pun memberikannya saran untuk selalu berlatih dengan keras Siapa tahu di suatu hari nanti Sayo akan bertemu dengan Ryo kembali Dan hari pun menjadi pagi sebelum pergi berkelana Ryo pun berpamitan kepada nenek Yuba dan juga Yuri Dan gak disangka setampai yang di kerbang desa Ada Sayo yang sedang menunggu mengantar keberkian Ryo Nah untuk memberikan salah perpisahan kepada pria yang dia cintai Sayo pun berjanji bahwa dirinya akan bertambah jauh lebih kuat lagi Setelah beberapa hari perjalanan Ryo pun sampai di hutan roh Dan sesampai yang disangka Ryo langsung disambut oleh Latifah, Sarah, Orpia, dan kawan-kawan Nah mengingat Ryo harus pergi ke kerajaan Beltram untuk bertemu dengan Xenia Sensei Ryo pun hanya bisa singgah di hutan roh untuk beberapa bulan saja Ryo juga bercerita bahwa dirinya punya nenek dan seorang sepupu perempuan Dan ketika para tetua bertanya tentang apa yang diinginkan Ryo pun menjawab bahwa dirinya menginginkan rumah yang bisa dibawa dan disimpan di dimensi ruang dan waktu Nah sebagai pengrajin sejati, Dominic selaku ras duaf langsung berusaha untuk segila membuat kaya Nah di pagi hari tak disangka ketika bangun tidur ada seorang wanita yang sedang tidur tepat di samping Ryo Nah karena wanita ini gak pake apa-apa membuat Ryo pun langsung bertiliak sangat keras Di waktu yang sama melihat kakaknya yang bersama wanita tak dikenal tentu membuat Latifah dan kawan-kawan seketika langsung menjadi heboh Nah di kawas suasana sudah agak menjadi tenang, Ryo pun mulai bertanya tentang siapa wanita itu Dan wanita ini pun menjawab bahwa dirinya adalah spirit atau seorang roh Namun aneh ya wanita ini sama sekali tidak ingat dengan namanya sendiri Asalnya dari mana dan bahkan tidak ingat tentang pertemunya dengan si Ryo Tapi yang jelas wanita ini selalu ingat dengan Haruto Nah agar bisa dipanggil wanita roh pun meminta Haruto untuk memberikannya sebuah nama Nah mengingat wanita ini sangat milik dengan ayah Semi Haru selaku teman masa kecilnya Maka Haruto pun memanggilnya Aisa yang berarti musim semingang ini Nah Aisa pun sangat bahagia, disini Aisa menganggilnya Haruto bukan Ryo ya Nah untuk memastikan Ryo pun membawa Aisa ke tempat terakhir Nah sesampainya disana karena dari tadi Aisa menganggil Haruto, Haruto mulu kepada Ryo Membuat para tetua pun penasaran tentang Haruto itu siapa Dan Ryo pun bilang bahwa Haruto adalah nama samaranya ketika berada di kerajaan Belkram Karena nama Ryo masuk ke dalam daftar buronan maka dirinya menggunakan nama Haruto Pada umumnya Ryo hanya bisa menguasai beberapa elemen saja Akan tetapi ketika ditanya oleh Dreyas, si Aisa bilang bisa menggunakan semua elemen Dan membuat Dreyas pun ragu mendengar akan hal itu Untuk membuktikan perkataannya, Dreyas pun langsung menyuruh Ryo untuk rati tanding melawan Aisa Nah hitung-hitung untuk tes kemampuan juga Dan benar saja Aisa bisa mengeluarkan semua elemen Bahkan Ryo yang notabene adalah MC Overpower saat melawan Aisa mereka tampak seimbang Nah padahal bisa dibilang bahwa Aisa masih belum mengeluarkan kekuatan yang sebenarnya Dia hanya menurut skill yang dipakai Ryo Dan setelahnya setiap hari Aisa belajar pengetahuan tentang spirit bersama Dreyas Nah ketika selesai, Aisa juga diajari oleh Ryo tentang segala teknik roh yang Ryo kepasai Beberapa bulan telah berlalu Rumah, ruang, dan waktu buatan Dominic sudah selesai Dan Ryo pun memutuskan untuk segera pergi menuju ke kerajaan Beltran Nah mendengar akan hal itu seketika membuat Latifah langsung menjadi gelisah Karena selama ini waktu Ryo selalu belajar dengan Aisa dan belum banyak menghabiskan waktu dengan Latifah Selaku adiknya sendiri Dan Sarah pun bilang sebaiknya sebelum pergi berkelana Ryo meluangkan waktu untuk berbicara dengan Latifah Hari berganti malam di kalario mandi secara tiba-tiba Latifah pun masuk ke dalam kamar mandi Dan tujuan Latifah itu ingin berbicara dengan kakaknya mengenai kehidupannya sewaktu di negara Jepang atau dunia asalnya Dan Latifah pun bilang bahwa nama aslinya adalah Endo Suzune Dan sewaktu di dunia asalnya, Endo Suzune mengharapkan seseorang yang bernama Haruto menjadi kakak bagi dirinya Bahkan karena saking niatnya, Endo Suzune ini selalu naik bus yang sama dengan orang itu Namun karena bus mengalami kecelakaan, membuat keinginan Endo Suzune tidak terkabulkan Dan mendengar nama Haruto dan insiden kecelakaan bus, membuat Ryo pun sadar bahwa Latifah adalah anak kecil yang berada di bus yang sama dengan Haruto Dan Ryo pun bilang bahwa namanya ketika hidup di negara Jepang yakni Amakawa Haruto Dan mendengar nama Awakawa Haruto membuat Latifah menjadi sangat baliknya Dengan cepat, Ryo pun langsung meminta maaf karena telah menjadi kakak yang buruk bagi dirinya Latifah pun memaafkannya asalkan Ryo berjanji akan pulang ke desa Rho secepat mungkin Dan scene berganti pagi hari, jadi sebelum pergi Ryo memasukkan rumah buatan Dominic ke dalam item penyimpanan ruang dan waktu miliknya Sementara nenek Ursula memberikan alat teleportasi untuk digunakan jika Ryo mau pulang ke desa Rho dalam hitungan detik Dan mengingat Ryo menjadi buronan di kerajaan Beltram, Pak Kades pun memberikan sebuah anting yang dapat mengubah warna rambut seseorang Dan Ryo juga berpandemitan kepada Latifah Nah, di kerajaan Beltram telah terjadi rencana pernikahan politik antara Celia Cleire selaku gurunya Ryo dengan Charles Alpour Ternyata terjadi pertemuan sengit antara kekaisaran Proxy yang melawan kerajaan Beltram Dan mengingat kekaisaran Proxy yang ada dari Ryo si penyihir terkuat, membuat kerajaan Beltram dapat dikalahkan dengan mudah Nah, karena Charles Alpour memiliki hubungan baik dengan Ryo, Charles Alpour pun memanfaatkan momentum ini untuk melangsirkan raja kerajaan Beltram Nah, intinya Charles tuh sekarang merupakan bangsawan tertinggi lah Maka dari itu dirinya akan menikahi Celia Sensei Yang mana tujuannya untuk melindungi keluarga Celia dari lengselnya status bangsawan Nah, sebenarnya Celia sangat sekali gak ada niatan untuk nikah dengan Charles Akan tetapi jika menolak, maka keluarganya berdiri dalam bahaya Nah, maka Celia Sensei harus menerima akan nasibnya Jadi sesampainya di kerajaan Beltram, Ryo mendapat kabar bahwa Celia Sensei akan menikah dengan Charles Alpour Dan Ryo pun berusaha menemui Celia Sensei untuk bertanya tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi Dan berkat bantuan Aisha, akhirnya Ryo berhasil menemui Celia Di waktu yang sama, ingin menghadapi kenyataan yang menantinya Celia Sensei pun memutuskan untuk membakar surat dari Ryo Yang bertujuan untuk melupakan segala kenangan manis yang telah mereka buat Nah, tepat ketika Celia Sensei akan membakar surat Secara tiba-tiba seorang misterius berambut putih masuk ke dalam kamar Nah, pada awalnya Celia sangat ketakutan Namun setelah Ryo mengubah warna rambutnya menjadi hitam Celia pun sadar bahwa orang yang berada di depannya adalah Ryo Dan Celia langsung mengeluknya Nah, setelah ngegibah sebentar Ryo pun bertanya apakah Celia Sensei benar-benar ingin menikah dengan Charles Alpour Nah, pada awalnya Celia Sensei pun bilang bahwa Charles Alpour merupakan Ryo yang baik Ryo yang tahu bahwa Celia Sensei sedang berbohong Terus berusaha untuk bertanya tentang perasaan Celia Sensei yang sebenarnya Nah, pada akhirnya Celia Sensei pun bilang Jika Celia Sensei tidak mau menikah dengan Charles Alpour Apakah Ryo akan menikahnya atau membawanya pergi dari kerajaan Nah, Ryo kaget mendengarkan hal itu Hanya bisa terdiam sambil memikirkan solusi terbaiknya Namun dikarenakan Celia Sensei tidak mau melibatkan Ryo Dengan cepat Celia Sensei pun menyuruhnya untuk segera pergi Nah, Ryo yang masih belum puas dengan jawaban Celia Sensei Berusaha mencari informasi tentang alasan kenapa Celia Sensei Mau nikah sama Charles Alpour Nah, hari pun berganti dan hari ini merupakan hari Dimana Celia Sensei akan nikah dengan Charles Alpour Nah, sebagai sahabat yang baik Charles Alpour pun mengundang Ryo sebagai ucapan terima kasih Karena telah membuat momentum untuk melengsarkan kerajaan belukeran Setelah menyebar Ryo, Charles ini juga mengajak ketujuh istrinya Dan mengikut sertakan dalam acara pernikahannya dengan si Celia Nah, sebelum pernikahannya dimulai Sebagai mantan milik di sekolahan Christina pun datang menemui Celia Sensei Yang bertujuan untuk meminta maaf Karena gara-gara keluarganya membuat Celia Sensei dibaksa untuk menikah dengan Charles Alpour Intinya gara-gara kalah perang lah Dan keluarga inti kerajaan berhasil kabur mengamankan diri saat perang Maka yang berada di istana hanya keluarga Celia Oleh sebab itu Celia yang menjadi korban pernikahan politik Menggantikan keluarga inti kerajaan Beltran Cerita drama ini juga diketahui oleh Ryo Kemudian Celia Sensei dan Charles Alpour nampak menuju ke altar Bertujuan untuk meresmikan pernikahan mereka Dan ketika berjalanan menuju ke altar Secara tiba-tiba Celia Sensei mendengarkan suara Aisha yang menyuruhnya Untuk melihat ke arah penonton pada bagian kanan Nah, tentu doang melihat Ryo yang ikut menyaksikan pernikahannya Membuat Celia Sensei pun langsung menangis akibat sakit hati Namun siapa sangka ketika Charles dan Celia akan menjalani upacara pernikahan Itu tiba-tiba muncul seorang misterius yang langsung mengacaukan upacara pernikahan itu Yaitu Ryo yang menyamarkan rambut dan menitupi kepalanya dengan tudung Pada awalnya Charles mengira bahwa orang misterius itu cuma penjahat biasa Akan tetapi semua itu berubah ketika pasukan militer terbaik di kerajaan Bisa diratakan oleh Ryo dengan sangat mudahnya Dan setelahnya Ryo pun langsung mengajak Charles selalu menyandar si Celia Nah, hal ini bertujuan agar keluarga kelahir atau keluarganya Celia bisa tetap aman Meskipun Celia tidak jadi menikah dengan Charles Arbor Nah, bagaimanapun insiden penculikan ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan keluarganya Celia Nah, melalui telepati untuk yang terakhir kalinya Ryo pun berkata apa Celia Sensei benar-benar ingin menikah dengan Charles Arbor Nah, jika tidak maka dengan senang hati Ryo akan membatalkan pernikahan ini dengan penculiknya Membawa Celia Sensei pergi dari kerajaan Beltran Sebenarnya Celia tidak mau melibatkan Ryo lebih jauh lagi Namun setelah melihat tekad Ryo Celia pun memohon agar dirinya dibawa pergi dari sini Dan dengan senang hati Ryo pun membawanya pergi Nah, meski semua pasukan perajaan diperintahkan untuk menangkap Ryo Namun usaha itu gagal Dan Ryo berhasil membawa ke Bursa Celia dengan bantuan Aisha Waktu yang sama, Riz yang tahu bahwa orang misterius itu adalah Ryo Riz pun melancarkan serangan bertujuan untuk mengetes kekuatan roh yang dimiliki oleh Ryo Dan dengan sangat mudahnya, serangan itu berhasil ditangkis oleh Ryo Charles yang emosi karena pengantinya bisa diculik langsung Memerintahkan seluruh pasukan kerajaan untuk membawa Celia kembali Dan bahkan kesatria pedang terkuat kerajaan Beltram aja sampai turun tangan untuk menangkap Ryo Nah, terdapat banyak sekali Griffon yang langsung mengajar si Ryo Nah, supaya lancaranya berhasil Si Ryo meminta bantuan Aisha untuk membawa Celia Sensei pergi Sementara Ryo akan menjadi umpat untuk menulur waktu Beberapa jam telah berlalu Di kala Ryo menyusul Aisha Tiba-tiba Ryo langsung dihadang Alfred Selaku kesatria pedang terbaik kerajaan Beltram Nah, terjadi pertempuran sengit antara Alfred dan melawan Ryo Nah, mengingat Ryo telah berjanji untuk tidak membunuh orang kepada Celia Sensei Di sini Ryo hanya menghindari dan juga menahan serangan dari Alfred saja Nah, merasa dilemahkan karena Ryo tidak mau menyerang Alfred langsung meluarkan jurus panggungkasnya Menebas musuh dengan satu kali serangan Ternyata serangan satu tebasan dari Alfred membuat area sekitar pun menjadi hancur lebur Nah, jika seseorang terkena serangan itu, maka sudah dipastikan orang itu akan hangus hingga tak bersisa Nah, keberadaan Ryo pun hilang dan dianggap lenyap Namun sebenarnya Ryo berhasil kabur Setelah berhasil kabur dari kerajaan Beltram Ryo pun langsung menuju ke tempat di mana Aisha berledak Nah, pada awalnya Celia Sensei tidak percaya bahwa Ryo akan menyelamatkannya Bahkan hingga saat ini Celia Sensei menganggap bahwa insiden penculikan ini hanyalah sekedar mimpi belaka Akan tetapi Ryo bilang bahwa semua ini bukanlah mimpi Hal itu membuat Celia Sensei merasa sangat bahagia Namun tak disangka tiba-tiba muncul cahaya di langit yang ternyata cahaya itu merupakan sungguh sihir pemanggil Nah, di waktu yang sama ketika cahaya muncul Aisha merasakan akan kehadiran seseorang yang sekiranya orang itu sangat penting bagi Haruto Aisha langsung meminta Haruto pergi menyelamatkan mereka Sementara dirinya akan melindungi Celia dari para bahaya Dan benar saja cahaya itu telah berhasil memanggil beberapa orang yang berasal dari negara Jepang Namun dikarenakan di dekat Mereka terdapat monster membuat orang yang terpanggil ini tertangkap oleh para bandit Nah, mendengar suara orang Jepang yang meminta tolong Ryo pun langsung membantai para bandit lalu membebaskan mereka Nah, tak disangka dari ketiga orang yang berhasil diselamatkan oleh Ryo Ada Ayase Miharu, orang yang sangat Haruto cintai Nah, karena Haruto telah berubah menjadi Ryo Membuat Ayase Miharu pun tidak tahu bahwa pria yang di depannya adalah Amakawa Haruto Teman masa kecilnya dulu Nah, apakah kisah yang sengaja dibuat oleh autor biar cerita segera mereka berlanjut? Kita akan bahas di season kedua yang nanti Nah, oke mungkin itu saja pemulasan mengenai alur cerita anime seri Gensuki, season pertama Nah, jangan lupa subscribe ya dan like juga bila kalian suka video ini Nah, terus share ke teman-teman kalian Kanan akhir ke atas Sampai bertemu di kesempatan selanjutnya Bye-bye